Peran penting hutan dan agroforestry atau wanatani sangat banyak. Hutan menghasilkan kayu, menghasilkan air, menghasilkan oksigen, dan pangan. Pangan dan nutrisi yang bisa dipanen dari hutan. Wanatani juga demikian, buah-buahan, juga oksigen, dan juga konservasi karbon. Jadi perannya sangat banyak dalam mendukung produksi yang berkelanjutan. Produksi, konsumsi tentu di bagian lain, bahwa kita juga perlu berkonsumsi yang bijak, berkelanjutan, tidak over gitu ya, secukupnya, agar hal-hal itu bisa dipenuhi oleh hutan dan agroforestry. Ada tentu, sekarang kita di jamannya sertifikasi, jadi produk hutan dan wanatani harus certified, harus diperoleh dari hutan dan wanatani yang dikelola secara berkelanjutan. Selanjutannya, sertifikasi banyak, ada kayu, ada kopi, ada juga sawit yang merupakan non-pentunan non-hutan. Secara global itu jalan. Juga di Indonesia, banyak yang lebih domestik, ada lembaga ecolabel Indonesia. Juga ada yang mandatore yang di-endorse oleh pemerintah Indonesia, seperti SWLK ya, di dunia global tentu banyak ya, ada green deals itu dari pemerintahan Inggris dan EU ya, itu juga menginginkan semua-semua produk tidak mengakibatkan deforestasi, tidak berisiko terhadap hutan dan agroforestry. Banyak skema-skema global yang mendukung baik produksi untuk producing countries, maupun untuk konsumen. Dan kita tahu bahwa kelestarian dari suatu produk itu sangat tergantung juga behavior dari produsen di market countries. Tentu ketika itu produksi berkelanjutan, sustainable production, tentu itu jauh dari deforestasi, jauh dari emisi ya, dan tinggi di dalam sequestrasi karbon ya. Jadi karbon dikonservasi di dalam hutan atau di dalam panatani ya. Dan tentu ini akan berkontribusi banyak dalam pembangunan rendah karbon ya, bukan hanya rendah, malah zeroing ya, karbon emisi ya, itu juga target dari pemerintah Indonesia untuk tahun 2060 kita benar-benar zero karbon emisi ya. Dan sejalan itu semua program-program pembangunan yang rendah karbon tadi harus juga mengentaskan kemiskinan ya. Caranya mudah ya mengembangkan model-model bisnis yang berbasis masyarakat ya, seperti restorasi gambut, restorasi mangrove, itu bisa dilakukan oleh perusahaan, bisa juga dilakukan oleh masyarakat secara bergotong-royong gitu ya. Nah, kalau itu dilakukan oleh masyarakat, ini juga akan meningkatkan ya, taraf hidup dari masyarakat, meningkatkan income, juga tentu meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia ya. Jadi itu sangat berhubungan, kita bisa di satu pihak zeroing karbon emisi, di lain pihak, juga mengikut sertakan masyarakat agar ya, mereka menjadi pemeran utama dalam pembangunan-pembangunan rendah karbon itu. Rantai nilai itu harus efisien gitu ya. Jadi kehilangan ya, misalkan dari hutan atau dari wanatani dibawa ke hutan, dibawa ke megergajian, itu harus efisien ya. Sampai menjadi, misalkan menjadi mebel, itu juga harus efisien ya. Dan juga meningkatkan nilai tambah ya, bagi aktor-aktor tadi ya. Aktor-aktor yang berbasis lahan ya, seperti petani, petani hutan, itu harus mendapatkan bagian keuntungan ya, profit yang memadai ya. Tidak hanya yang di industri besar, tetapi seimbang ya. Jadi governance ya, tata kelola dari rantai nilai itu harus bagus ya. Tentu ini ditunjang oleh aturan-aturan pemerintah, dari apa, baik di pemerintah lokal maupun pusat, dan juga kontestasi antar aktor ya. Sehingga kita di banyak hal, sering dalam riset kami juga membentuk asosiasi petani ya, petani hutan, asosiasi perajin, untuk apa? Agar mereka punya bargaining power ya, untuk memenangkan kompetisi sepanjang rantai nilai ini ya. Sehingga apa? Sehingga mereka mendapat bagian yang memadai ya. Kalau misalkan di kasus Jepara, kita membentuk asosiasi perajin kecil Jepara, kalau itu kuat ya, mereka berkelanjutan, tentu ada insentif menanam kayu, dan meningkatkan kesejahteraan mereka gitu ya. Tentu kerjasama global antar negara itu harus ya. Jadi, kita bagus Indonesia taking lead dalam G20, tentu ini memberi kesempatan Indonesia untuk bersama-sama negara yang lebih maju ya, bersama-sama gitu ya. Seperti market countries atau producing countries, kerjasama untuk memastikan gitu ya. memastikan agar produk-produk yang masuk ke pasar mereka benar-benar tidak berhubungan dengan perusahaan alam, malah meningkatkan gitu ya, meningkatkan sumber daya alam dan lingkungan kita. Jadi kerjasama itu suatu keharusan, dan itu sudah banyak ya. Di UK, di Inggris Raya, itu adanya sama UK Forest Risk Commodity ya. Itu sebuah aturan, regulasi baru yang diharapkan negara lain bisa comply. Komplai, tetapi komplainya itu juga harus tahap demi tahap ya. Tidak bisa negara maju harusnya memaksakan gitu ya, tanpa melihat kesiapan dari negara-negara produsen, seperti Indonesia, Malaysia ya. Jadi perlu saling kesepahaman, pengertian ya, bahwa kita sepakat, bahwa kita harus lebih green ya, kita sepakat, tinggal timeline-nya ya, kapan gitu ya. Dan mereka juga harus fair ya, memberi insentif ya. Kalau yang tidak jelas itu berapa, kalau ini lebih bagus, tentu harganya harus lebih fair ya. G20 temanya recover together dan recover stronger, post-COVID ya. Jadi kita punya ekonomi normal baru ya, harap aja kerjasama lebih tinggi ya, dalam bidang kehutanan dan wanatani, dan kerjasama antara producing dan market countries ini lebih erat ya, lebih saling kesepahaman, dan lebih pengertian, tidak satu boycott, satu campaign, kayak gitu-gitu ya, tetapi lebih apa yang bisa dilakukan. Dan kita sukses di dalam flag tea ya, di dalam timber ya, itu kita sukses ya. Kita dengan UK dan EU itu sukses. Sepakat bahwa KU-KU Indonesia harus memenuhi kriteria tertentu dan bebas ya sekarang, tanpa due diligence, masuk ke market EU dan tentu UK. Nah ini bisa di-expand ya komoditas lain seperti sawit, kopi, karet, dan semuanya ya, agar ada perjanjian bilateral yang saling menguntungkan ya. Karena kita butuh pasar, dan pasar juga butuh barang kita ya. Itu yang kerjasama bukan saling meniadakan ya, tapi saling membesarkan. Ya saya rasa ini kesempatan baik untuk bersama-sama kita menumbuhkan hutan ya, menumbuhkan agroforestry, demi banyak hal ya, mengurangi bencana sekarang kan. Bencana di mana-mana ada ya. Kita memitigasi bencana, beradaptasi dengan bencana. Hutan dan agroforestry bisa melakukan itu ya. Kita menghadapi krisis iklim, hutan dan agroforestry punya sumbangan yang luar biasa. Kita ingin masyarakat lebih sejahtera, hutan dan agroforestry punya sumbangan yang sangat jelas ya. Dunia sangat tergantung air ya. Air dari mana? Air dari hutan dan agroforestry. Kita bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia. Jadi hutan perlu kita kelola, agroforestry perlu kita kelola, kita konservasi, demi kemasalahan kita bersama. Terima kasih.